Di Kepanggaraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024, sore hari, atas nama Ria Yunita. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan buka suara saat ditanya alasan Ria Rijis. Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tengkurian Usai keduanya menjalani pernikahan selama kurang dari 3 tahun. Pumas PA Jakarta Selatan Taslimah menyebut Ria Rijis yang bernama asli Ria Yunita mendaftarkan gugatan cerai terhadap Tengkurian melalui e-court pada 30 Januari 2024, sore. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada alasannya yang terjadi dari biasa ya, namanya dalil-dalil gugatan penggugat, kata Taslimah pada Rabu 31 Januari 2024. Alasannya diajukan bahwa keduanya itu telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan. Itu alasannya. Lanjutnya Ketika ditanya soal sebab lain yang mendorong Ria Rijis mengajukan gugatan cerai, Taslimah enggan memberikan keterangan lebih spesifik. Alasan cerainya ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik di sini, kata Taslimah. Intinya sudah terikat perkawinan, dalam perkawinan ada peristiwa dan ada anak, dan dia Ria Rijis minta ditunjuk sebagai pengasuh anak, serta tuntutan hadana hak asuh anak, katanya. Ria Rijis menggugat cerai Tenggurian secara akumulasi atau gabungan, yakni ada gugatan cerai, hadana, atau hak asuh anak, serta nafkah anak. Untuk nafkah, Taslimah juga enggan membukanya kepada media dan hanya menyebut nominal tercantum dalam lampiran dokumen gugatan. Sementara itu, H5 menyebut sidang perdana gugatan cerai Ria Rijis dan Tenggurian akan digelar mulai 19 Februari 2024, dengan agenda mediasi. Semenjak menikah di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 12 November 2021, Ria Rijis dan Tenggurian dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada 26 Juli 2022. Kabar gugatan cerai ini datang setelah jumlah rumor keratakan rumah tangga Ria Rijis dan Tenggurian bergulir selama beberapa waktu akhir. Berakhir rumor ketidakharmonisan dalam rumah tangga Ria Rijis dan Tenggurian selama beberapa waktu terakhir terlihat mulai caranya mereka berdua tampil bersama. Bukan hanya itu, netizen juga menangkap sejumlah balasan komentar pernah ada sindiran dari Ria Rijis soal kondisi rumah tangganya, hingga komentar Tenggurian. Mohon doanya saja namanya masalah rumah tangga, ucar Tenggurian saat datang sendiri ke acara premiera film Anjika, dia yang bersama aku 1995 pada 10 Januari 2024. Gak ada yang miring, kata Rian soal pertanyaan kondisi rumah tangganya, aman-aman aja, pokoknya doakan aja. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan. Dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayuman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut. Terima kasih telah menonton!